Halo Sobat Youtube, welcome back to my channel Oke Sobatku, sebelumnya apa kabar Sobat subscriber dan Sobat viewer semuanya Yang selalu senantiasa setia mendukung Mahir Channel Kami ucapkan terima kasih Semoga Sobatku semuanya dalam keadaan sehat, bahagia dan selalu sejahtera Amin Oke Sobatku, di kesempatan video tutorial kali ini Mahir Channel ingin berbagi video dan tutorial Bagaimana cara menempatkan jeda iklan Sesuai dengan keinginan kita di video channel Youtube kita Mungkin Sobatku semuanya penasaran bagaimana cara untuk mengaturnya Sebelum kita melanjutkan ke video tutorialnya Alangkah baiknya bagi Sobatku semuanya yang baru berkunjung di Mahir Channel Silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya Oke terima kasih Langsung saja kita mulai ke video tutorialnya Let's go Sebelum kita mengatur ke jeda iklan pada video kita Ini khusus yang sudah monetisasi Apabila Sobatku yang belum termonetisasi Semoga segera dimonetisasi oleh Youtube Dan Sobatku semuanya silahkan tonton video ini sampai selesai Karena tidak akan rugi untuk melihatnya Nantinya bagi Sobatku semuanya yang sudah monet Bisa mengatur jeda iklan sesuai dengan keinginannya masing-masing Oke sebelum kita mengaturnya Ada beberapa yang harus dicapai dalam Mengatur jeda iklan pada channel Youtube kita Atau di video channel Youtube kita Di situ yang pertama kita harus mengumpulkan 1000 subscriber Kemudian 4000 jam tayang waktu publik Kemudian setelah itu kita akan Mengajukan monetisasi pada channel Youtube kita Setelah itu channel kita ditinjau Apakah layak atau tidak Setelah itu Setelah ditinjau dan selesai Di situ kita akan Mengumpulkan yaitu 10 dolar untuk mendapatkan Pin google aksen Dari Youtube Setelah kita mendapatkan 10 dolar Di situ nanti akan Mengajukan Pin google aksen Setelah pengajuan kita selesai Kita menunggu Pin google aksen itu Tiba ke tempat kita Atau ke Kantor pos Kabupaten Nah di situ Pada saat Menunggu pin Nah di situ Memerlukan waktu Kurang lebih Dua minggu Sampai Satu bulan Bahkan bisa lebih Apabila belum sampai Di situ kita akan bisa Mengajukan request ulang Yaitu Ada kesempatan Dua kali Mungkin yang pertama Belum sampai Dalam waktu Satu bulan atau lebih Di situ Ya kita Mengajukan ulang Pin google aksen Mungkin Sobatku semuanya Bisa Tonton video Video saya Sebelumnya Kemudian Setelah Mendapatkan pin Kita memasukkan ke Google aksen kita Menautkan Akun youtube kita Dengan google aksen Dengan menggunakan Pin yang sudah Diberikan oleh Youtube Setelah itu Kita bisa Mengatur Jeda iklan Pada Video di channel Youtube kita Nah Bagaimana caranya Langsung saja Kita masuk ke Browser ya Kemudian kita ketikan Di sini Yaitu Youtube Desktop Di sini Kita ketikan Youtube Desktop Seperti ini Kemudian kita Masuk ke Login Youtube Studio Oke kita Tunggu Di sini Apabila Sobatku Baru masuk Di Youtube Studio Desktop Menggunakan HP Di situ Akan Terlebih Dahulu Memasukkan Email dan Password Kemudian kita Pilih Video Yang akan Kita atur Jeda Iklan Atau Penempatan Iklan Pada Video kita Kita klik Di sini Di sini Ada Konten Kita klik Oke Kemudian kita Pilih Video yang Ingin kita Atur Jeda Iklannya Mungkin Video yang Pertama Ini Paling Atas Setelah Masuk Di Detail Video Di baris Pojok Kiri Di sini Ada Beberapa Menu Kemudian kita Klik Yang Gambar S Gambar Dollar Oke Di situ Ada Monetisasi Video Di situ Ada Jenis Iklan Yaitu Iklan Display Kemudian Iklan Overlay Berada Di bawah Kemudian Iklan Ikartu Bersponsor Posisinya Itu Di atas Video Kemudian Di sini Ada iklan Video yang Dapat Dilewati Kemudian Iklan Video yang Tidak Dapat Dilewati Kemudian Kita Di sini Kita centang Saja Oke Kemudian Cara Mengatur Penempatan Iklan Di bagian Bawah Di bagian Bawah Di sini Ada Lokasi Iklan Video Lokasi Iklan Video Kemudian Di situ Sebelum Video diputar Free Roll Kemudian Selama Video diputar Itu Namanya Midroll Kemudian Yang terakhir Yaitu Setelah Video diputar Pause Roll Untuk Untuk Mengaturnya Kita Klik Yang Kita Atur Yang Midroll Di sini Kita Klik Midroll Ini Ini adalah Penempatan Iklan Yang Diberikan Oleh Youtube Yang Sudah Ditempatkan Oleh Youtube Sendiri Di sini Sudah Diatur Jika ingin Mengaturnya Sendiri Kita Bisa Menempatkan Iklan Sesuai Keinginan Kita Kita Klik Di sini Akan Ada Gambar Garis Garis Tegak Ini Menunjukkan Bahwa Kita Akan Mengatur Penempatan Iklan Pada Durasi Tersebut Kita Bisa Mengklik Di sini Untuk Mengaturnya Mungkin Di Menit 6.55 Kita Ketik 6.55 Oke Sudah Kita Atur Setelah Itu Kita Tambahkan Di Sini Ada Ada Namanya Jeda Iklan Kita Tambahkan Di Sini Penempatan Menit Detik Dan Durasinya Sudah Kita Tetapkan Kemudian Kita Klik Jeda Iklan Kita Tambahkan Otomatis Di sini Akan Menambahkan Jumlah Dari Iklan Yang Ada Di Video Kita Kemudian Kita Geser Kita Akan Menempatkan Di Durasi 9 Menit 59 Detik Kita Geser Disini Kita Klik 59 Detik Kemudian Kita Tambahkan Dan Otomatis Jeda Iklan Atau Iklan Pada Video Kita Bertambah Lagi Oke Sobat Inilah Penampakan Dari Pengaturan Jeda Jeda Pada Video Di Channel Kita Disini Ada 1 2 3 4 5 6 Jeda Iklan Pada Video Kita Seperti itulah Cara Menambahkannya Kemudian Kemudian Setelah Setelah Anggap Ini Sudah Selesai Kita Klik Selanjutnya Atau Lanjut Kita Klik Kemudian Di Pojok Kanan Disini Ada Tulisan Simpan Kemudian Kita Simpan Oke Penyimpanan Telah Selesai Oke Sobatku Seperti itulah Cara Menempatkan Jeda Iklan Pada Video Kita Di Channel Youtube Semoga Video Tutorial Ini Bermanfaat Bagi Sobatku Semuanya Apabila Ada Pertanyaan Tentang Video Tutorial Ini Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Dan Apabila Bagi Sobatku Semuanya Yang Baru Berkunjung Di Mahir Channel Silahkan Tekan Tombol Like Share Dan Subscribe Kemudian Aktifkan Notifikasi Loncengnya Agar Sobatku Semuanya Tidak Ketinggalan Video Video Terupdate Dari Mahir Channel Semoga Video Tutorial Ini Bermanfaat Bagi Sobatku Semuanya Terima Kasih Sudah Menonton Video Ini Sampai Selesai Sampai Jumpa Di Video Tutorial Berikutnya Has іл